Dan sampai detik ini, sampai saat ini, semua alat berat, dump track, eksavator, dan doser dipusatkan dilihat salah satu lokasi di STA 12 yang sudah tahap finishing fondasi ya khusus untuk ditambahkan menjadi lapisan untuk fondasi daripada seperti ini penampakan dari udara ya teman-teman eksavator kali ini tentang perkembangan jaringan tol IKN cukup sampai disini dulu kita berjumpa Halo teman-teman semuanya kembali lagi di channel Safe Nihalat Berat Jadi teman-teman untuk hari ini saya kembali lagi di jaringan tol IKN tempatnya di segmen 3B STA 12 dan STA 13 Jadi teman-teman hari ini saya fokus di satu bukit yang benar-benar tinggi ya teman-teman dan sampai detik ini, sampai saat ini, semua alat berat, dump track, eksavator, dan doser dipusatkan di perbatasan antara STA 12 dan STA 13 ini ya teman-teman dan perlu juga teman-teman ketahui untuk pekerjaan beberapa hari ini memang sedikit terlambat karena curah hujan yang begitu tinggi di lokasi ya teman-teman dan pada hari ini cuacanya sangat bagus dari pagi sampai sore bahkan sampai malam udaranya begitu panas mataharinya terik sekali dengan demikian pekerjaan yang ada di lokasi ini benar-benar dikebut dan bisa maksimal dan ini teman-teman kita lihat salah satu lokasi di STA 12 yang sudah tahap finishing fondasi ya khusus untuk menambah lapisan tanah warna merah ini tanah pilihannya teman-teman memang tanah ini bagus banget dan ini adalah tiang panjang yang sebelumnya baru beberapa titik sekarang sudah hampir menyeluruh sudah dicor baik yang posisi vertikal maupun yang posisi horizontal dan teman-teman ini saya coba mendekat ke alat berat doser yang sedang melakukan finishing atau level daripada tanah-tanah yang ditambahkan menjadi lapisan untuk fondasi daripada jalan tol IKN jadi untuk tanah merah ini semacam tanah lihat ya dan tanah ini setelah di level sama doser nanti akan di fibro atau di kompak lagi sama kompaktor jadi ini merupakan lapisan menjadi badan jalan yang ada di STA 12 untuk pekerjaan di lokasi yang saat ini doser sedang mendorong tanah ini memang pekerjaan sudah tinggal sedikit makanya dari alat berat-alat berat yang ada di STA 11 sebagian dan STA 8 kembali ditarik dan dialihkan ke bukit yang sedang ini paling rame dipotong ya teman-teman selamat menikmati untuk STA 12 ini sendiri khusus untuk pemasangan geomat di di samping kiri dan kanan dinding daripada badan jalan tol IKN itu sudah rampung semua ya teman-teman cuman memang ada longsoran-longsoran kecil yang saat ini yang kita lihat masih sedang diperbaikin lagi dan untuk tanaman-tanaman yang sudah ditanam di sekitar dinding ini sudah pada tumbuh dan mulai lebat ya teman-teman ditambah lagi dengan curah hujan yang tinggi otomatis tanaman-tanaman ini kelihatannya lebih cepat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan ini saya coba pantau paket dronalnya teman-teman kita coba mundur ke STA 12 Seperti ini penampakan dari udara ya teman-teman Pada hari ini jam 17.30 waktu Indonesia Tengah Kita lihat barisan borpail yang sudah jadi Itu tiang panjangan baik yang vertikal maupun horizontal sudah terpasang semuanya teman-teman Wow keren kan Dan untuk landasan penambahan tanam warna merah juga sudah dijadikan untuk sisi sebelah kanannya Nanti akan berlanjut ke yang sisi sebelah kiri sesuai dengan barisan yang dari tiang-tiang cor Pekerjaan ini sendiri untuk penambahan tanah merah ini memang tanah pilihan Oke kita pantau di proses daripada eksavator memotong bukit Eksavator yang dipakai disini adalah Hitachi Sumitomo dan Komatsu ya teman-teman Kelasnya itu di atas 20 ton up Untuk Hitachi ini sekelas atau lebih tepatnya itu Hitachi 35 ton Terima kasih telah menonton! 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 Dan berharap semoga proyek-proyek khususnya untuk pembangunan IKN atau Ibu Kota Negara Nusantara yang baru ini Semua rampung sesuai dengan target dan rencana yang sudah ditetapkan Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu, di lain kesempatan Terima kasih telah menonton